salam radiasi untuk kita semua pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai teknik radiografi panoramik dimana teknik panoramik ini adalah pemeriksaan gigi yang dapat memperlihatkan keseluruhan gigi baik itu rahang atas maupun rahang bawah mendengar kata panoramik tentunya kita tidak asing dengan istilah panorama seperti yang ada pada handphone rekan-rekan semua di HP itu ada kalau kita mengaktifkan kamera ada metode panorama jadi kita gerakkan handphone kita berjalan sehingga kita mendapatkan obyek panorama yang luas yang lebih luas daripada menggunakan kamera biasa nah disini penerapan panoramik ini radiografi disini digunakan untuk khusus melihat gigi secara keseluruhan seperti itu kita langsung saja masuk ke pendahuluan jadi panoramik disini digunakan untuk melihat gigi secara keseluruhan keuntungan panoramik adalah bisa melihat keseluruhan gigi hanya dengan satu kali pemeriksaan tetapi disini tentunya adanya kerugian dari panoramik disini adalah radiasi yang diterima pasien lebih lama jika dibandingkan dengan dental radiografi biasa karena ini scan-nya apa namanya cup dan ini berjalan membentuk setengah lingkaran atau dari sisi kanan kita sampai sisi kiri nah sehingga radiasi yang diterima itu lebih besar dan lebih lama scan-nya nah disini adalah gambar dari pesawat panoramik oke dapat saya tunjukkan disini nah ini pasiennya nanti berdiri memegang ada pegangan tangannya kemudian kepalanya disini oke ini ada cupnya ada tempat kasetnya oke kita lanjut saja nah disini sama rad panoramik nanti lebih jelasnya saya akan jelaskan pada video video simulasi dari teknik pemeriksaan panoramik ini sendiri nah sebelum kita masuk ke teknik pemeriksaan kita wajib memahami anatomi gigi jadi jumlah gigi manusia dewasa itu adalah 32 buah terdiri dari 16 buah pada tiap-tiap perahang perahang atas 16 buah perahang bawah 16 buah disini yang terdiri dari 2 buah insisifus insisifus ya insisifus kemudian ada kandinus ini gigi taring ada gigi 2 buah primolar ini primolar 3 buah gigi molar molar primolar kandinus insisifus bagian bawah juga sama sisi kanan kiri juga sama semua pada sisi kanan dan kiri kita lanjutkan kembali indikasi pemeriksaan dari panoramik ini sendiri yang pertama adalah impaksi merupakan gangguan yang terjadi pada gigi dimana gigi yang baru tumbuh mendesak gigi di depannya yang sudah lebih dahulu tumbuh ini hanya dorongan dari pertumbuhan gigi baru yang mendorong gigi yang sudah ada sebelumnya sehingga pasionnya bahannya mengalami nyeri yang hebat pada kasus-kasus impaksi disini ada karieses dentis karieses dentis adalah sering kita sebut gigi berlubang karieses dentis kemudian ada sistesis adalah sebuah kelainan dimana bagian mandibula yang menjadi tempat untuk radik atau akar gigi mengalami kekosongan selanjutnya susunan gigi yang tidak rata fraktur pada mandibula panoramik ini sendiri tidak hanya dapat memperlihatkan kontur gigi susur gigi secara keseluruhan namun dapat juga memperlihatkan pada bagian susus mandibula fraktur mandibula ini dapat digunakan pemeriksaan panoramik ini sendiri ini persiapan alat letakkan kaset atau grupa kaset non-grip pada alat panoramik ukuran kaset disini adalah 23-30 cm ada 15 x 30 cm menurut klak kemudian pada meril 10 x 25 cm oke berbicara mengenai ukuran kaset jadi alat panoramik itu berbeda kasetnya yang sistem yang dulu yang lama dengan yang sistem saat ini saya contohkan pada generasi awal keseluruhan panoramik itu kasetnya dia seperti amplop seperti amplop surat kita masukkan film panoramik ke dalam kaset tersebut yang berupa amplop itu kemudian kita pasangkan pada alat panoramik posisi kaset kita di posisi itu dia agak melengkung seperti kita memasukkan ke amplop tersebut ke ada pegangan tempat kasetnya disitu itu untuk alat yang versi-versi lama kalau alat yang saat ini sudah ada dalam seperti kaset CR tinggal di apa namanya tidak bisa dibengkokkan kayaknya plate seperti make plate masukkan tinggal dipasang tidak terlalu susah dengan bandingkan dengan alat-alat yang panoramik yang generasi awal selanjutkan tempatkan tabung kinarik dan kaset pada posisi awal adanya marker disini untuk persiapan pasiennya sendiri lepaskan bahan-bahan yang dapat mengganggu gambaran radiograf pada bagian kepala dan leher termasuk gigi palsu ini harus dilepaskan karena akan mengganggu pada hasil citra radiografnya disarankan pasien menggunakan apron selama eksplosi karena yang diperiksa ini sisi rahang atas rahang bawah atau gigi jadi kita perlu memberikan apa untuk memproteksi radiasi seminimal mungkin ke pasiennya nah ini contoh dari panoramik film oke ini dibuka saja isinya disini kemudian lanjut lagi teknik pemeriksaan usi pasien duduk atau berdiri dengan punggung tegak kemudian jelaskan kepada pasien bagaimana jalannya pemeriksaan nanti adanya rotasi pesawat dan lain-lain agar pasiennya tidak kaget karena pemeriksaan panoramik ini dia akan berjalan dari sisi kanan ke sisi kiri otomatis disini nanti ada pergeraan dan kasi tersebut oke kemudian tempatkan dagu pasien pada tempat dagu jadi di alian panoramik itu ada tempat letakkan dagu usahakan tidak ada gerakan pada pasien kusi objek atur MSP kepala pasien sejaya dengan garis vertikal yang ada pada tempat dagu atur IOML sejajar dengan lantai jadi IOML dia horizontal disitu jadi saya contohkan di videonya langsung saja masukkan bit block antara gigi seri rahang atas dan bawah disini maksudnya di pasiennya itu nanti ada semacam bit block atau saya gambarkan pasiennya menggigit sesuatu dia bahannya berupa seperti plastik digigit untuk agar gigi atas dan rahang gigi bawahnya ini dia tidak menempel suruh pasien mengatupkan bibir dan letakkan lidahnya berlawanan dengan langit langit mulut kemudian ke posisi pasien atur MSP kepala pasien sejajar dengan garis vertikal yang ada pada tempat dagu atur IOML sejajar dengan lantai masukkan bit block antara gigi seri rahang atas dan bawah suruh pasien mengatupkan bibir dan letakkan lidahnya berlawanan dengan layar mulut tempelkan dahi pada holder kemudian rapatkan holder hingga menjepit kepala ini semacam strap ada yang menggunakan strap ada yang menggunakan holder truk warna pada holder sebagai acuan FE kemudian kedua tangan memegang pegangan tangan untuk fiksasi saat eksposi pasien menggigit tisu oke mungkin bit block di sini seperti semacam penganjal rahang oke itu yang dapat saya berikan contohnya nah kemudian ini pada gambar teknik pemeriksaan panoramik dapat dilihat nah di sini masih menggunakan alat panoramik versi lama disini kasetnya dia melengkung seperti huruf U nah ini kasetnya masih menggunakan seperti amplop oke ini tube x-ray dari sini ini kan berputar berputar setengah lingkaran sampai di sini kemudian dia akan balik ke posisi awal setelah selesai di x-post perlu saya garis bawahi jadi x-post pemeriksaan panoramik ini berbeda dengan pemeriksaan x-ray kalau di x-ray kita melakukan sekali pencet setengah ready ready selesai kalau di panoramik pencetnya lama sampai tube ini sampai menepi ke sisi sebelahnya dari kiri dari kanan jelannya sampai di kiri selesai dia akan automatis balik sendiri posisi tube dan kasetnya di sini ini tadi radiografi panoramik juga sama disini yang sudah alat gunakan apron untuk proteksi radiasi ke pasien jadi jadi macam-macam jenis segininya filmnya dan kasetnya ini sudah ada yang semacam turisi R gunakan image plate dan DR yang paling mutakir saat ini posisi yang benar kiri kalau saya gambarkan ini OML jajan dengan lantai yang kita jadikan patokan disini pada tempat dagu kemudian pasiennya menggigit semacam plastik disini oke arah sinar dengan panoramik agak sedikit sepalat dengan mengarah pada seluruh struktur manibula karena tube X-ray akan berputar mengelilingi obyek saat X-ray kriteria radiograf anatomi yang tampak seluruh gigi-gigili struktur manibula kondilus prosesus skorakoromid fosa nasal kemudian sinus maxilaris dan maxila ini terlihat pada pemisian panoramik sedikit gemaran dari cervical tampak letak obyek di pertengahan film hasil dari citra radiograf panoramik jadi seluruh giginya terlihat semua rahang atas rahang bawah molar polimoral insusifus kaninus kelihatan semua disini kalau digambarkan secara anatomi terlihat semua disini oke kita saya akan sedikit membahas memberikan gambaran bagaimana teknik pemeriksaan dari panoramik disini saya akan putarkan sebuah video oke pada video ini saya ambil dari channel youtube air teknik oke ini kita memperkenalkan alat dulu alat panoramik disini nah ini oke pasien melepaskan benar-benar logam yang ada pada bagian sisi kepala nah disini alatnya bisa dinaik turunkan tempat dagu nah ini dia mengingit semacam bead block pusi tangannya memegang kendali disini nah ini penyepit kepala bisa menggunakan strike disitu nah ini IOML oke ini medsagital plane IOML yang kita jadikan acuan oke nah kita expose ini ditahan lama oke ini secondnya dari kanan sampai alatnya ke kiri seperti itu dia akan berputar alatnya untuk setengah lingkaran jadi hasil citra tangkapannya yang scanning panorami itu nanti dijadikan satu gambar sehingga muncul hasil citra yang dapat memperlihatkan keseluruhan dari struktur gigi baik itu rahang atas maupun rahang bawah penggabungan citra disini kurang lebih seperti ini hasil radographnya dapat dilihat nah ini struktur anatomi yang terlihat bisa kita lihat semua TMJ lateral terlihat oke oke semikian simulasi video yang dapat saya tampilkan tadi untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sampai disini mengenai teknik pemeriksaan panoramik terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan jika ada pertanyaan kita perlu diskusi bisa kita bahas bersama-sama di kolom komentar sekian dan terima kasih dari saya salam radiasi selamat menikmati